Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Giyanyar, sedang menata sumber mata air di Beji Pura Samuan III. Penataan di sisi timur Pura Samuan III ini menghabiskan dana sekitar 150 juta rupiah yang diambil dari dana APBDES. Sebelumnya penataan ini dianggarkan senilai 175 juta rupiah. Pengerjaan penataan ini sudah rampung dan tinggal menunggu penyerahan sebelum pelaksanaan karya Padudusan Agung 2024 di Pura Samuan III. Perbekel desa Bedulu Iputu Aryawan menjelaskan di kawasan ini terdapat sejumlah mata air. Dari empat sumber mata air, ada beberapa yang disucikan sebagai tempat Beji Ida Batara dan Nunas Tirta serangkaian upacara adat. Mata air yang disucikan ini, selain untuk Tirta, juga dimanfaatkan masyarakat serangkaian upacara pitrayatnya yakni Nunas Toyaning. Sumber mata air suci ini dibatasi dengan pagar besi dan dikunci sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Sedangkan mata air paling selatan dibiarkan terbuka begitu saja, sebab banyak warga sekitarnya memanfaatkan dan mengambil air tersebut untuk minum. Iputu Aryawan menambahkan mata air paling selatan sudah dites di laboratorium dan hasilnya layak untuk dikonsumsi. Mata air ini sering diambil masyarakat untuk air minum. Khusus di seberang sungai di sebelah timur ada juga mata air yang diberi nama Telaga Wajah. Mata air ini dipercaya dan diakini masyarakat dapat menyembuhkan sakit mata seperti mata merah. Di sebelah mata air ini dibangun satu palinggih. Untuk menuju mata air Telaga Wajah, dibangun jembatan beton dengan panjang 9 meter dan lebar 1 meter. Yuliantara melaporkan untuk Denpos Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!